Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tauhid 83 Channelnya para pencinta tanaman sejati Teman-teman pada kesempatan kali ini saya hanya ingin bilang Bahwa Sansevieria koleksi saya jenis pinggui kula Telah dipinang atau diboyong oleh salah seorang subscriber dari kota Semarang Saya sebenarnya merasa sedih atau sedikit terharu Karena Sansevieria yang cukup bagus ini akhirnya harus berpindah tangan Akan tetapi saya optimis bahwa Sansevieria pinggui kula ini Akan lebih baik lagi dirawat lebih baik lagi oleh orang yang meminangnya Nah teman-teman seperti inilah penampakan Sansevieria pinggui kula yang telah berpindah tangan tersebut Teman-teman Sansevieria pinggui kula ini merupakan jenis Sansevieria yang paling banyak diburu oleh para kolektor Terlebih ketika Sansevierianya sudah variegata Kenapa Sansevieria ini banyak dicari atau diburu oleh para kolektor Karena memang penampilannya itu cantik dan juga unik Perawakannya itu gemuk Sesuai dengan namanya yaitu pingguis bahasa latin yang berarti gemuk Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa daun Sansevieria itu terlihat gemuk terutama di bagian pangkalnya Ada juga yang bilang ini mirip dengan paruhnya burung pingguin Nah teman-teman seperti inilah penampakan Sansevieria pinggui kula Sungguh cantik sekali teman-teman Terlebih ketika nanti sudah menggunakan pot yang bagus Teman-teman daun Sansevieria pinggui kula ini Gemuk di bagian pangkalnya Kemudian meruncing ke bagian ujung Di bagian ujungnya ada semacam duri yang cukup tajam Kemudian di bagian daunnya itu ada semacam bedak berwarna putih Sehingga ada yang menyebutnya bahwa Sansevieria itu si cantik yang suka bersolek Teman-teman pertumbuhan dari Sansevieria ini terbilang cukup lama Sehingga untuk mendapatkan bentuk yang bagus itu Teman-teman harus menunggu waktu yang cukup lama Teman-teman bisa mendapatkannya itu kurang lebih 2-3 tahun Baru mendapatkan bentuk yang bagus Karena pertumbuhannya yang cukup lama Kemudian juga agak susah untuk mendapatkannya Maka Sansevieria pinggui kula ini termasuk Sansevieria yang harganya lumayan dibandingkan dengan Sansevieria jenis lainnya Oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini Saya berharap Sansevieria pinggui kula ini bisa lebih baik tumbuhnya di tempat yang baru Teman-teman selain Sansevieria pinggui kula ini Ada beberapa jenis Sansevieria lainnya yang telah diboyong oleh orang Semarang Yaitu Sansevieria Lavranos 23251 dan juga Sansevieria Robusta Demikian teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Teman-teman jangan lupa untuk tetap mencintai tanaman Karena mencintai tanaman sama dengan mencintai bumi kita Jangan lupa menanam Sansevieria udara segar menjadi milik kita bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh